Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung kembali di perkulianan hukum internasional. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai hukum internasional dan hak asasi manusia. Permasalahan mengenai HAM ini sebenarnya sudah sangat lama terjadi, bahkan lebih lama dari adanya instrumen perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Pada dasarnya, HAM merupakan hak yang diakui secara universal, sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya yang lahir sebagai manusia. Meskipun HAM ini sebenarnya sudah melekat ketika seseorang lahir, bahkan sebelum lahir juga sebenarnya HAM ini sudah melekat ketika masih dalam berbentuk janin, namun kenyataannya masih banyak sekali pengabayan terhadap hak asasi ini. Nah, HAM muncul sebagai respon atas ketidakadilan, penindasan, dan kekejaman suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya, di mana seringkali kekejaman itu dilakukan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan kepada kelompok lain yang lebih lemah. Akhirnya, untuk mengurangi dan menghilangkan hal tersebut, maka lahirlah gerakan-gerakan dan juga instrumen hukum HAM secara internasional, di mana perlindungan terhadap HAM itu hanya dapat dilakukan dengan melakukan penghormatan terhadap martabat manusia itu sendiri sebagai manusia secara universal, dalam artian penghormatan martabat manusia itu dilakukan kepada semua individu tanpa terkecuali. Sebelum kita membahas prinsip dan aturan mengenai HAM, sedikit akan saya jelaskan mengenai perkembangan pemikiran HAM. Gagasan mengenai HAM itu sudah cukup lama ada dan berkembang, yaitu pada abad ke-17. Namun, pada saat itu, pemikiran HAM masih terbatas pada regional saja, jadi belum terpikirkan secara global, dan pemikiran mengenai HAM itu baru muncul di negara-negara Inggris, Perancis, dan juga Amerika. Secara garis besar, Carol Fassack membagi perkembangan HAM ke dalam tiga generasi, yaitu ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Untuk generasi pertama, ini mulai terjadi di Amerika dan Perancis, yaitu pada abad ke-17 dan abad ke-18. Pada zaman ini, HAM merujuk pada hak sipil dan politik, yang pada hakikatnya melindungi kehidupan pribadi dan menghormati setiap orang atas dirinya sendiri. Posisi HAM pada generasi pertama, ini memposisikan HAM dalam bentuk hak negatif, yaitu tidak adanya intervensi atau campur tangan terhadap hak dan kebebasan individu, termasuk yang dilakukan oleh negara. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan haknya sendiri, dan negara tidak boleh secara aktif campur tangan terhadap hak individu tersebut, karena akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dan kebebasan individu. Kemudian, generasi yang kedua, ini merupakan hak yang diakui di bidang ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi pada awal abad ke-19. HAM pada masa ini terbentuk sebagai respon masyarakat kepada negara untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, sehingga di generasi kedua ini, negara dituntut untuk aktif dalam memenuhi hak dari rakyatnya. Oleh karena itu, berbeda dengan generasi pertama, pada generasi kedua ini seringkali disebut sebagai hak positif, yaitu pemenuhan hak membutuhkan peran aktif dari negara. Di sini negara ikut secara langsung terlibat dalam upaya pemenuhan HAM dari setiap individu, yaitu dari rakyatnya, karena di generasi kedua ini, negara memiliki kewajiban untuk menyusun dan merealisasikan upaya-upaya dalam proses pemenuhan HAM dari masyarakat atau dari rakyatnya tersebut. Lalu generasi yang ketiga, ini merupakan rekonseptualisasi dari generasi pertama dan generasi kedua, yaitu munculnya hak solidaritas atau hak bersama. Pelaksanaan hak kolektif pada masa generasi ketiga ini, dia sangat bergantung pada kerjasama masyarakat internasional, sehingga pada masa generasi ketiga ini mulailah muncul-muncul instrumen hukum internasional mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya terdapat lima sifat dasar dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu inherent, di mana sifat ini mengartikan HAM sebagai hak yang melekat pada diri setiap individu karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa HAM itu tidak diberi, tidak dapat dibeli, tidak diwariskan, dan juga tidak diperoleh dengan cara apapun, sehingga nature atau sifat dasar dari HAM itu murni ada karena di setiap diri individu sebagai seorang manusia. Yang kedua yaitu bersifat universal, di mana HAM ini berlaku bagi semua individu. HAM diterima sebagai prinsip umum tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, etnis, kebangsaan, maupun pandangan politik. Yang ketiga, inalienable, di mana berdasarkan sifat ini, HAM merupakan hak yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh semua manusia. Dan yang keempat, ada indivisible, di mana berdasarkan sifat ini, dia mengatakan bahwa HAM itu tidak dapat dibagi. Penghormatan terhadap HAM dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga hak asasi yang melekat pada diri setiap individu, itu saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga tidak dapat dibagi ataupun tidak dapat dipisahkan. Kemudian, sifat yang terakhir, yaitu interdependent, di mana sifat ini mengatakan bahwa HAM itu dia saling tergantung. Pemenuhan terhadap hak yang satu, ini akan bergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya. Teori munculnya HAM ini terbagi ke dalam empat teori. Yang pertama, yaitu teori hak koderati atau natural rights theory. Lalu yang kedua, ada teori positifis. Yang ketiga, ada teori universal. Dan yang terakhir, yaitu teori relatifisme budaya. Teori hak koderati ini melihat posisi setiap manusia dalam kehidupan, ditentukan oleh Tuhan, sehingga apapun status yang dimiliki oleh manusia itu, maka manusia tersebut tunduk pada kekuasaan Tuhan. Teori ini menganggap bahwa hak yang melekat pada semua manusia, itu merupakan karunia yang diberikan oleh alam dan juga diberikan oleh Tuhan, sehingga negara, dia tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak tersebut. Karena HAM bersifat inherent atau melekat, maka tidak diperlukan semacam pengakuan untuk mengakui keberadaan dari HAM ini, baik secara politik maupun di dalam suatu sistem hukum, karena pada dasarnya HAM ini dia bersifat universal. Ada beberapa tokoh yang menganut teori hak koderati, yaitu diantaranya ada John Locke dan juga Rousseau. Untuk John Locke, beliau ini mengambil paham hak koderati dengan mengaitkannya kepada teori kontrak sosial, sehingga karena adanya kesepakatan sosial tadi, maka perlindungan individu dapat diserahkan kepada negara. Akibatnya, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak setiap warga negara sebagai bentuk perwujudan dari obligations ergo omnes. Nah, bagaimana jika negara melanggar atau mengabaikan kewajiban tersebut? Ketika negara mengabaikan atau justru melanggar hak asasi manusia tersebut, itu berarti bahwa negara sudah mengabaikan kontrak sosial yang ada, sehingga rakyat dari negara tersebut memiliki hak untuk menurunkan penguasa dan menggantikan pemerintahan yang baru. Sedangkan menurut Rousseau, beliau ini mengembangkan pemikiran dari John Locke, di mana dia berpendapat bahwa hukum kodrat itu tidak menciptakan hak kodrati manusia, melainkan memberikan kedaulatan yang tidak dapat dicabut kepada warga negara sebagai satu kestatuan. Nah, untuk natural right theory ini sudah pernah dituangkan ke dalam beberapa instrumen hukum seperti Bill of Rights, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan juga Duham tahun 1949. Teori yang kedua adalah teori positifis, di mana teori ini lahir karena ketidaksetujuan dan juga menolak pandangan dari teori kodrati. Jadi, untuk teori positifis, ini bertentangan dengan teori kodrati. Pemikiran teori kodrati yang mengatakan bahwa hak itu berasal dari alam ataupun Tuhan, ini ditolak oleh para penganut teori positifis, karena menurut penganut dari teori positifis, sumber pemberian HAM itu harus jelas. Teori positifis ini melihat bahwa hak itu harus berasal dari suatu tempat, sehingga pemberian hak itu harus memiliki sumberan jelas, misalnya melalui konstitusi ataupun hukum yang dibuat oleh negara. Dalam konteks HAM, teori positifis menekankan adanya aturan tertulis, sehingga segala hal mengenai HAM itu harus ada aturan tertulisnya. Jika terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan tersebut, maka tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM. Sehingga di sini, adanya jaminan hak bagi setiap individu dalam bentuk real, yaitu melalui aturan tertulis. Individu dapat memperjuangkan haknya dengan berdasarkan pada aturan tersebut, namun sayangnya, teori positifis ini dia tidak melihat nilai moral dari aturan tersebut, dalam artian bahwa bagaimanapun proses pembuatan aturan tersebut, misalnya dalam proses pembuatannya ini diselipkan kepentingan suatu kelompok, nah, pandangan positifis ini dia tidak melihat permasalahan mengenai hal tersebut, sehingga seringkali aturan yang dibuat ini tidak netral dan juga tidak adil bagi masyarakat secara umumnya. Teori universal ini banyak dipengaruhi oleh paham demokrasi dan liberalisme. Menurut teori ini, HAM yang dimiliki individu itu terlepas dari nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat ataupun negara. HAM tidak memerlukan pengakuan dari otoritas manapun, karena pada dasarnya, semua HAM ini untuk semua atau all human rights for all. Pandangan terhadap teori universal ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu universal absolut dan universal relatif. Penganut universal absolut ini melihat HAM sebagai nilai universal secara harafiah, jadi dia absolut, tidak dapat diganggugat, kemudian tidak terbatas pada hal ataupun nilai yang ada. Instrumen yang menjadi acuan dari penganut paham universal absolut ini adalah bill of rights. Sedangkan untuk universal relatif, ini dia lebih melihat persoalan HAM sebagai masalah yang universal dan juga dia tetap mengacu pada instrumen internasional mengenai HAM. Namun yang membedakan antara universal absolut dan universal relatif adalah adanya pengecualian terhadap persoalan HAM dengan melihat asas-asas dari hukum internasional yang berlaku. Teori yang terakhir yaitu adalah teori relatifisme budaya. Teori keempat ini muncul karena adanya penolakan yang dilakukan oleh penganut aliran sosialisme di mana mereka melihat pandangan universal HAM itu terlalu individualis yang berdampak pada pertumbuhan kapitalisme. Penganut sosialisme ini juga dia tidak setuju untuk memisahkan individu dari negara atau memisahkan individu dari nilai budaya yang ada. Sehingga lahirnya teori relatifisme budaya ini dia lebih melihat HAM sebagai suatu hal yang harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak hak yang bersifat universal. Menurut mereka, tidak ada yang namanya hak yang universal karena dalam memahami HAM itu harus melihat juga perspektif budaya yang ada di dalam masyarakat atau budaya yang ada di negara tersebut. Teori relatifisme budaya ini secara umum terbagi dalam dua kelompok yaitu partikularistik absolut dan juga partikularistik relatif. Partikularistik absolut ini memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa jadi isu mengenai HAM ini akan berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Selain itu, kelompok ini juga menolak ketentuan-ketentuan yang ada di dalam dokumen internasional sehingga kelompok ini dia lebih bersifat defensif dan juga pasif terhadap persoalan mengenai HAM. Sedangkan yang kedua yaitu partikularistik relatif ini dia lebih melihat persoalan HAM sebagai masalah universal dan internasional sehingga harus diselaraskan dengan masyarakat di mana isu atau persoalan tersebut terjadi. Kelompok relatif ini dia memang masih defensif dengan aturan-aturan hukum internasional tetapi di satu sisi dia berusaha untuk mencari pembenaran atas karakteristik HAM yang dianudnya sehingga untuk partikularistik relatif ini bersifat defensif tetapi aktif terhadap isu-isu HAM yang terjadi. Prinsip dasar HAM yang akan kita bicarakan di slide ini yaitu ada dua yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi. Kesetaraan sebagai prinsip dasar dari HAM ini dia melihat setiap individu terlahir secara bebas dan memiliki kesetaraan di dalam HAM jadi tanpa melihat ras, jenis kelamin, suku, agama ataupun hal-hal lainnya perlakuan terhadap individu itu harus sama antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi ada suatu pengecualian terhadap prinsip kesetaraan ini yaitu dengan diberlakukannya diskriminasi positif atau lebih kita kenal dengan nama affirmative action di mana adanya perlakuan secara lebih terhadap suatu kelompok tertentu yang tidak terwakili. Tindakan dari affirmative action ini bukan untuk menyadakan kesetaraan tetapi sebenarnya justru dilakukan sebagai langkah untuk mencapai kesetaraan itu sendiri. Ketika kesetaraan sudah tercapai maka affirmative action ini dia tidak lagi diperlukan. Sebagai contoh yaitu kalau di Indonesia affirmative action itu bisa kita lihat melalui kuota sebesar 30% bagi perempuan di dalam parlemen. Lalu prinsip dasar yang kedua yaitu non-diskriminasi di mana non-diskriminasi ini muncul karena adanya prinsip kesetaraan. Diskriminasi sendiri diartikan sebagai kesenjangan perbedaan perlakuan antara satu individu dengan individu lainnya. Kalau di dalam HAM ini biasanya diskriminasi lebih identik dengan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan juga status dari individu tersebut. Nah, perbedaan perlakuan tersebut dilarang sehingga non-diskriminasi ini menjadi salah satu prinsip dasar di dalam hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tetapi sebelum kita bahas satu persatu kita terlebih dahulu bisa melihat mengenai HAM ini dia juga termaktub di dalam piagam PBB. Jadi sebenarnya piagam PBB ini sudah menjamin hak asasi manusia secara implisit. bisa dilihat dari tujuan piagam PBB itu sendiri yaitu untuk mencapai kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong perhagaan terhadap semua HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan suku, bangsa, gender, agama, maupun bahasa. Prinsip yang ada di dalam piagam PBB ini sebenarnya masih cukup relevan untuk kondisi saat ini. Tetapi tetap saja kita lebih membutuhkan pembaharuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang juga selalu berubah. Nah, oleh karena itu lahirlah instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia secara khusus. Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini merupakan dasar perlindungan hukum bagi HAM di mana deklarasi ini menjadi semacam acuan dalam hal standar pencapaian yang berlaku secara umum. Duham bukan merupakan kodifikasi dari hak asasi manusia dan juga dia tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana instrumen perjanjian internasional lainnya. Jadi, untuk kekuatan dari Duham ini dia lebih kepada kekuatan moral atau morally binding bukan kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai dasar perlindungan HAM Duham memiliki peran penting bagi terbentuknya norma dasar hukum internasional khususnya mengenai hak asasi manusia. Pelaksanaan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada di dalam Duham ini menjadi salah satu unsur bagi negara untuk diakui oleh negara lain. Meskipun tidak memiliki legally binding, penghormatan terhadap HAM yang terdapat di dalam instrumen Duham ini menjadi salah satu syarat bagi suatu negara untuk menjadi anggota PBB. Jadi, secara tidak langsung Duham ini dia mengikat negara untuk menghormati hak asasi manusia tetapi ya secara morally binding bukan secara hukum. Sebagai dasar perlindungan HAM secara internasional ada beberapa hal penting yang menjadi pokok utama dari deklarasi ini. Yang pertama yaitu adanya norma dasar yang memuat prinsip dasar kemanusiaan yang dilihat dalam perspektif filosofis, historis, dan yuridis. Secara filosofis, pembukaan Duham mengakui martabat manusia yang melekat atau inherent dari hak yang sama dan tidak terhasingkan. Sedangkan secara historis, pengabayan terhadap HAM telah mengakibatkan perbuatan yang keji. Nah, kemudian untuk secara yuridis, Duham menyatakan bahwa hak dan kebebasan dasar manusia itu harus dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Kemudian hal penting yang kedua yaitu adanya hak personal yang bisa kalian lihat dimulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 11. Contoh dari hak personal ini seperti menikmati hak tanpa diskriminasi, hak atas penghidupan, kemudian kebebasan atau hak untuk tidak dianiaya, hak untuk diakui sebagai manusia, persamaan di depan hukum, dan hak-hak lainnya yang termasuk dalam kategori hak personal. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip interaksi manusia yang mana diatur di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 17 dari Duham. Prinsip ini dia mengatur hak individu dalam melakukan hubungan dengan individu lain ataupun hubungan antara individu dengan negara. Yang keempat, kebebasan dasar dan hak sipil politik yang tercantum di dalam pasal 18 sampai dengan pasal 21 yang meliputi kebebasan pikiran dan agama, mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta ikut serta dalam suatu pemerintahan. Yang kelima, yaitu hak ekonomi sosial dan budaya yang dijaminkan di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 lalu yang terakhir yaitu mekanisme penegakan ham oleh masyarakat internasional. International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR ini merupakan hasil kompromi politik antara kelompok sosialis dengan kelompok kapitalis, di mana kedua kelompok ini akhirnya memutuskan untuk memisahkan antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi sosial budaya sehingga kedua kategori hak tersebut ini akan dipisahkan dalam instrumen hukum yang berbeda. ICCPR sebagai kategori hak sipil dan politik ini lebih banyak mengatur mengenai hubungan antara individu. Dalam hal ini, warga negara dengan hubungannya dengan negara jadi di sini dia mengatur hubungan warga negara dengan negara itu sendiri. ICCPR memberikan perlindungan kepada individu dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh otoritas negara sehingga di sini negara memiliki kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada warga negaranya dalam hal sosial politik. Misal untuk kebebasan memilih agama terus kebebasan mengenai pandangan politik termasuk juga hak personal seperti keamanan pribadi. Seringkali ICCPR ini juga disebut sebagai hak negatif karena hak dan kebebasan individu yang dijamin akan dapat dipenuhi jika peran negara dibatasi ataupun dikurangi. Namun di sisi lain, kevenan ini juga memberikan kewajiban kepada individu untuk menghormati hak individu lainnya sehingga dalam penerapannya individu wajib untuk menjalankan haknya secara bertanggung jawab dan juga menghormati hak dan kebebasan dari individu lain meskipun misalnya agama atau pandangan politiknya berbeda karena pada dasarnya hal tersebut itu tidak boleh dipaksakan karena setiap individu ini dia memiliki hak dan kebebasan di dalam bidang sosial dan politik. Meskipun sebenarnya ICCPR ini merupakan bentuk penegasan terhadap pasal 3 sampai dengan 21 dari Duham tetapi terdapat dua prinsip tambahan di dalam ICCPR dimana kedua prinsip ini sebelumnya itu tidak ada di dalam Duham yang pertama yaitu right to self-determination kemudian yang kedua freely dispose of their natural wealth and resources ICCPR juga dilengkapi oleh dua protokol tambahan yaitu protokol satu mengenai pengaduan individu secara internasional dan protokol yang kedua yaitu mengenai penghapusan hukuman mati kemudian yang terakhir implementasi dari ICCPR ini memiliki badan pengawasannya sendiri yaitu komite HAM yang berfungsi untuk melakukan fungsi pengawasan melalui laporan berkala pengaduan antar negara dan juga pengaduan individu yang ketiga yaitu International Covenant on Economic and Social Rights atau ICESCR nah covenant ini dia merupakan bentuk tindak lanjut dari hak-hak yang diatur bagian akhir Duham yaitu mulai pasal 31 dan juga termasuk bagian dari International Bill of Human Rights secara umum ada tiga kategori utama di dalam covenant ekonomi dan sosial ini yang pertama yaitu hak ekonomi meliputi hak kepemilikan hak atas pekerjaan dan jaminan sosial lalu yang kedua yaitu hak sosial yaitu hak atas standar kehidupan yang layak dan kategori yang ketiga yaitu hak budaya yang juga berkaitan dengan hak atas pendidikan Convention on the Rights of Child atau Konvensi Hak Anak ini disahkan pada tahun 1989 dan dilengkapi dengan dua protokol tambahan yaitu protokol pertama mengenai keterlibatan anak dalam kontrik bersenjata dan protokol kedua yaitu tentang perdagangan pelacuran dan pornografi terhadap anak kenapa sih yang termasuk yang termasuk yang termasuk dalam kategori anak berdasarkan pasal 1 dari Konvensi Hak Anak anak merupakan mereka yang belum berusia 18 tahun kecuali kedewasaan sudah dicapai sebelum mereka berusia 18 ada ada 4 prinsip utama di dalam Konvensi Hak Anak yaitu prinsip non-diskriminasi di dalam pasal 2 kemudian prinsip kepentingan terbaik untuk anak di dalam pasal 3 lalu hak untuk hidup kelangsungan hidup dan pengembangan anak di dalam pasal 6 dan yang terakhir yaitu menghargai pandangan anak di dalam pasal 12 di antara keempat prinsip utama ini terdapat satu benang merah yang menghubungkan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya jadi implementasi Konvensi Hak Anak ini berlaku bagi semua individu yang termasuk dalam kategori anak tanpa melihat ras, warna kulit agama budaya ataupun hal-hal diskriminasi lainnya di dalam konvensi ini ketentuan di dalam konvensi ini dia membebankan negara untuk melindungi hak-hak anak yang tercantum di dalam empat prinsip utama tersebut ketika negara membuat satu kebijakan yang diskriminatif dan menghalangi perkembangan anak maka disini dapat dikatakan bahwa negara ini sudah melanggar HAM dalam kaitannya dengan hak menghargai pandangan anak disini dimaksudkan bahwa anak harus didengar pendapatnya dan juga dapat memperjuangkan hak-haknya khususnya kepada negara anak diberikan hak untuk memberikan pendapatnya namun tidak semua keinginannya harus dipenuhi sehingga disini ada batasan-batasan norma yang harus diberikan kepada anak namun dengan tidak melanggar hak dan kebebasan dari anak itu sendiri di sisi lain negara juga harus memberikan arahan kepada anak agar si anak ini dia dapat berkembang dengan baik selanjutnya selanjutnya yaitu convention against torture di mana konvensi ini secara spesifik membahas hak tunggal yaitu pasal 5 yang ada di dalam Duham dan juga pasal 7 di dalam ICCPR yang mana pada intinya kedua pasal ini itu mengenai larangan terhadap penyiksaan nah apa yang dimaksud dengan penyiksaan di dalam convention against torture ini penyiksaan merupakan tindakan dalam bentuk apapun yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan berat baik secara fisik atau mental yang secara sengaja dilakukan untuk mendapatkan informasi menghukum termasuk juga tindakan dengan alasan diskriminasi untuk lebih rincinya mengenai penyiksaan definisi dari penyiksaan ini bisa kalian lihat di dalam pasal 1 convention against torture kebebasan individu dari penyiksaan ini merupakan salah satu bentuk non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi ketentuan di dalam konvensi ini dia lebih menekankan pada upaya pencegahan keterlibatan negara dalam melakukan penyiksaan misalnya nih ketika otoritas negara sedang melakukan interogasi maka harus dilakukan tanpa adanya penyiksaan selain itu negara juga harus melakukan pemeriksaan terhadap setiap dugaan penyiksaan yang dituduhkan telah dilakukan oleh pejabat negara jadi ketika seorang pejabat negara ini diduga melakukan penyiksaan maka negara wajib memeriksa pejabat tersebut secara proaktif pihak investigator yang melakukan investigasi juga dia harus independen kompeten dan tidak memihak kemudian 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 convention on the elimination of racial discrimination dimana konvensi penghapusan diskriminasi rasial ini ditetapkan pada tahun 1965 sebagai bentuk respon atas terjadinya ketegangan rasial yang mana sebenarnya didominasi oleh warna kulit namun ada juga yang dikarenakan ras yang menjadi isu global pada saat itu diskriminasi rasial juga seringkali dikaitkan dengan perbudakan sebagai contoh adalah politik apartheid yaitu sistem pemisahan ras berdasarkan warna kulit yang dilakukan oleh otoritas kulit putih di Afrika Selatan sebenarnya untuk diskriminasi rasial ini tidak terbatas pada perbedaan warna kulit saja tetapi juga termasuk ras kebangsaan dan etnis yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh individu konvensi ini juga menjadi salah satu instrumen HAM yang menerapkan prinsip kesetaraan melalui affirmative action konvensi on the elimination of all forms of discrimination against women ini disahkan pada tahun 1979 konvensi ini lahir karena banyaknya kritik terhadap instrumen HAM lainnya yang dianggap lebih maskulin dan patriarki dengan mempertahankan dominasi dan menguntungkan laki-laki sebelum adanya konvensi ini perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu hanya dilihat secara biologi saja sehingga perlindungan khusus itu hanya diberikan ketika perempuan sedang menjalankan fungsi reproduksinya seperti melahirkan dan menyusui nah tetapi tidak dilihat bahwa sebenarnya perempuan itu perlu diberikan perlindungan khusus tidak sekedar ketika sedang melakukan fungsi tapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan mengapa demikian karena konteks persamaan antara perempuan dan laki-laki yang hanya dilihat melalui pendekatan unisex saja itu cukup merugikan perempuan karena pada dasarnya sudah terjadi yang namanya ketimpangan relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki sehingga seringkali terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan karena hal tersebut oleh karena itu lahirlah konvensi penghapusan diskriminasi perempuan ini yang mana konvensi ini menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan kesetaraan di sini bukan berarti kesamaan di semua faktor tetapi kesetaraan perlakuan dan kesempatan di dalam bidang politik ekonomi sosial termasuk juga pendidikan dan kesehatan kesetaraan di antara keduanya juga memasukkan unsur affirmative action sebagai bentuk strategi untuk membantu kemajuan dalam hal kesetaraan dan juga kesempatan bagi semua perempuan serta memperbaiki ketimpangan atau ketidaksetaraan gender jadi upaya affirmative action di sini dilakukan untuk mempercepat tercapainya kesetaraan itu sendiri bukan untuk mendiskriminasikan dalam artian untuk mengurangi hak dari laki-laki nah yang terakhir yaitu convention on the rights of persons of disabilities atau CRPD yang disahkan pada tahun 2006 konvensi ini dia masih tergolong baru ya jika dibandingkan dengan instrumen HAM lainnya dimana konvensi ini dibentuk dengan tujuan menjamin hak-hak dari penyandang disabilitas bahwa mereka ini memiliki hak dan martabat yang sama sebagai seorang manusia kenapa konvensi perlindungan terhadap penyandang disabilitas ini lahir karena pandangan terhadap penyandang disabilitas ketika konvensi ini belum ada mereka ini lebih dilihat sebagai objek amal ataupun perlindungan sosial nah pandangan ini kemudian diusahakan untuk diubah yang tadinya penyandang disabilitas ini dilihat sebagai suatu objek kemudian dilihat sebagai subjek yaitu individu yang menyandang hak dan dapat memperjuangkan haknya sekaligus dapat membuat keputusan atas hidupnya berdasarkan pada kebebasan yang dia miliki nah apa saja hal atau prinsip yang terdapat di dalam CRPD ini diantaranya yaitu penghormatan terhadap hak dari individu yaitu untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan dari orang tersebut kemudian ada prinsip non-diskriminasi lalu partisipasi penuh dan efektif di dalam masyarakat penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyanaan disabilitas sebagai bagian keragaman manusia kemudian persamaan kesempatan aksesibilitas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan lalu penghormatan untuk pengembangan kapasitas dari anak-anak penyanaan disabilitas dan penghormatan bagi hak mereka guna mempertahankan identitas mereka kaitan sendiri lantas apakah semua hak harus dipenuhi seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya bahwa ketika seseorang sedang menikmati haknya maka dia juga memiliki kewajipan untuk menghormati hak orang lain nah oleh karena itu ada beberapa hak yang tidak dapat dijalankan secara penuh jadi adanya pembatasan dan pengurangan terhadap hak demi melindungi hak dan kebebasan orang lain baiklah demikian pemaparan materi pada hari ini yaitu mengenai hukum internasional dan hak asasi manusia silakan teman-teman mencari literatur dan referensi lainnya untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai materi pada hari ini terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufiwa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh